Masih dari kota Semarang, saudara, untuk membantu guru honorer agar memiliki status dan masa depan yang jelas serta memadai, BGRI Jawa Tengah menggelar simulasi dan bimbingan seksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2021 yang dilakukan secara virtual. Diharapkan simulasi dan bimbingan secara virtual dapat memudahkan rekrutmen guru honorer agar lolos sebagai ASN berstatus PPPK. Ada sekitar 64.000 guru honorer yang berasal dari seluruh kabupaten kota sejawa tengah yang ikut dalam simulasi dan bimbingan seleksi PPPK secara virtual. Simulasi dan bimbingan yang diperakarsai BGRI Jawa Tengah ini untuk membantu guru honorer lolos dari rekrutmen guru PPPK sebagai bentuk pemenuhan kekurangan 1 juta guru. Guru honorer yang lolos nantinya akan menjadi ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dengan kata lain, guru honorer akan mendapatkan status layak dan masa depan yang lebih bagus. Ini adalah komitmen BGRI Jawa Tengah setelah memperjuangkan untuk bisa segera ada pemenuhan jumlah guru dan 1 juta guru dikutuskan oleh pemerintah akan direkrut melalui P3K dan JPNS. Dan sekarang sudah mulai proses untuk rekrutmen P3K. Maka kami mengawali untuk segera melakukan simulasi dan bimbingan agar mereka lebih awal menyiapkan diri karena sebagaimana kita sudah undang Pak Dirjen PTK dan menjelaskan secara langsung mereka ini pada hakikatnya hanya berkompetisi dengan dirinya sendiri. Karena jumlahnya 1 juta, mereka hanya 700 ribu. Simulasi sendiri dilakukan mulai tanggal 22 Februari hingga 9 Maret 2021. Nantinya, guru honorer yang ikut perekrutan PPPK akan diberi kesempatan 3 kali untuk lolos seleksi. Sementara berdasarkan penjelasan Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, anggaran untuk PPPK sendiri sudah disiapkan oleh pemerintah posat. Terima kasih telah menonton!